Widih, mantap betul, mantap betul, ini nih, ini nih, ini nih, yang perlu kita tiru Jangan yang istilahnya jelek-jelek aja yang kita tiru, yang bagus kita tiru, yang jelek mah dibuang aja Patut lah, oh my god, keren banget sih, asli keren banget, kayak gini loh guys, kayak gini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys, Camujib Gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat, selalu bahagia dunia akhirat Selamat datang di Camujib TV guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya Kita akan melihat respon masyarakat Malaysia ini guys ya Bagaimana responnya masyarakat Malaysia ketika ada hal ini Wow, kita penasaran nih guys ya Yang banyak viral, yang banyak kita ketahui juga bahwasannya Banyak negara-negara lain itu gak mau ngalah Tapi kalau kita lihat masyarakat Malaysia Wow, sepertinya ini hal-hal yang menarik gitu untuk kita bahas gitu Nah, tanpa lama-lama, jom kita simak videonya guys, let's go Hanya-anya sekedar contoh ya teman-teman ya Contoh atau mungkin informasi gitu ya Kalau merasa video ini gak baik ya, apaikan saja ya teman-teman Oke Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya kepada YNN Channel ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Dimana pun Anda berada Jumpa lagi dengan saya, YN di sini ya Oke teman-teman, ini di tempat yang sama Oke, masih mengenai tentang traffic light Oke, tentang pengemudi Tapi dengan topik yang berbeda Bisa terlihat begitu padatnya Arus lalu lintas di sini ya Sampai ujung sana terlihat padat sekali Dan ini mengenai mobil ambulan di sini ya Yang saya mau kasih petunjuk ke kalian Apakah masyarakat Malaysia atau penduduk Malaysia Akan memberi jalan atau laluan gitu ya Di saat ada mobil ambulan lewat Atau mungkin mobil pemadam kebakaran lewat Apakah masyarakatnya akan memberi laluan Atau justru sebaliknya tidak memberi jalan bagi ambulan Ataupun pihak kepolisian sedang memawal pejabat-pejabat penting negara ya Nah, nanti bisa kita lihat di sini Seperti apa gitu ya teman-teman ya Kesadaran masyarakat Malaysia Kepedulian dan tata tertibnya berlalu lintas itu seperti apa gitu ya Jadi kita di sini akan melihat gitu guys ya Bagaimana respon daripada pengemudi-pengemudi yang ada di Malaysia Yang kita tahu banyak juga viral-viral ya guys ya Di TikTok ataupun di Youtube gitu kan Banyak ketika ambulan lewat itu mereka gak ngasih jalan gitu Tapi kalau kita dilihat dari sini guys ya Karena luasnya jalan juga Jadi apa ya Enaklah kita memandang dan kerapian daripada lalu lintas yang ada di Malaysia ini guys ya Saya kira ini sangat-sangat bagus sekali ya guys ya Untuk kita tiru, untuk kita apresiasi Untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita gitu ya guys ya Mari kita lihat Di ujung sudah mulai ada ambulan lewat gitu ya Oh ada tuh Seperti apa gitu Apakah dia akan memberi jalan atau laluan Atau justru sebaliknya teman-teman Mari kita lihat Dengeran tuh Sini nanya Apa yang akan dilakukan oleh Driver yang ada di Malaysia ini ya guys ya Ketika ada laluan ambulan Oke sudah pengeran Ini dalam pengerjaan sepertinya ya guys ya Dan di kiri dan kanan ini lagi proses pengerjaan Rapi gitu ya guys ya Tidak saling mengkotong Mungkin karena merodik juga Nah kalau ada orang yang belok Dia ngapel langsung kemanyian Bagus lah Tapi gak ada loh Kayak klakson langsung ketika ada orang Mau nyalip gitu kan Kayak gak ada orang langsung tin gitu Enggak Kalau disini saya nyalip aja langsung tin Beda banget sih guys Bener-bener padat ya teman-teman Padat sekali Karena ini time-time orang balik Kerja dari office gitu ya Berarti ini jam 5 5 ke jam 4 Aduh seorang ambulan Terkadang-kadang ambulan Oh itu tuh ambulannya guys Apa yang dilakukan oleh driver yang ada di Malaysia ini Apakah mau berjalan Seperti ini lah teman-teman ya Oke Nah Ternyata seperti ini teman-teman Tapi ambulannya gak begitu laju ya guys Nah coba Nah ini nih 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 langsung ke sini guys Coba lihat ya Langsung berhenti di samping semuanya Oh my god Sebegitu disiplinnya Masyarakat Malaysia Di jalan ya guys ya Langsung di pinggir-pinggir semua itu Dan ambulan akan jalan langsung Langsung lurus tidak ada hambatan Seperti itu ya guys ya Perlu kita tiru Ini dia teman-teman ya Langsung langsung Gimana responnya Tuh Langsung menepdi semua Nah tuh Yang awalnya tidak menepdi Langsung menepdi semua guys ya Langsung disini kita lihat Menepdi juga Langsung Nah itu yang dilakukan oleh driver-driver Yang ada di Malaysia Artinya Ya artinya Disini bawasannya Kesadaran Kesadaran bagi pengemudi Itu sangat-sangat penting sekali Guys ya Ketika ada istilahnya Ambulan Hal-hal kecemasan Emergensi gitu ya Kita harus Mengutamakan mereka Ada lagi teman-teman Ini dia Ini dia Oke Kelihatan ya guys ya Bagaimana Ambulan Yang ada di Malaysia Terus anusiasa Harusnya betul-betul padat Apa namanya Ini dia Dariah teman-teman Langsung Berjabat Pelan-pelan Oh Jadi tadi itu Yang muatan Apa namanya Truk muatan itu Langsung pelan-pelan Memberi jalan Kepada Ambulan Wow Langsung aja Salud sih guys Terus bisa berjalan ya Ini hanya sekedar contoh ya teman-teman ya Contoh atau mungkin informasi gitu ya Kalau merasa video ini Gak baik ya Apaikan saja ya teman-teman Ya maaf karena saya selalu meliput Malaysia Karena saya Berada di Malaysia Posisinya Ya mungkin Soal nguli Atau mungkin soal keadaan disini Jadi kalau gak suka dengan video-video saya Apaikan saja Yang suka Ya mohon di like Di subscribe Ya di komen gitu ya Biar jadi semangat saya Ber Youtuber Membuat Youtube Membuat konten Jadi semangat gitu ya Karena berkat kalian Saya bisa Bangkit Bisa berdiri gitu ya Bisa berkembang Terima kasih Kalau gak ada yang nonton Siapa yang mau ini Alright guys Selesai videonya Guys Ternyata begitu ya Respon Kesadaran Daripada pengemudi-pengemudi Yang ada di Malaysia Ini Salut banget sih guys Salut banget Dan itu perlu kita tiru juga Karena kenapa Kalau kita istilahnya Melakukan hal demikian Itu hal yang mulia Hal yang baik Ya Yang kita lakukan Seperti itu Dengan seperti itu ya Kita Menjadi Memudahkan orang Jadi kalau kita Memudahkan orang lain Insya Allah Kita juga akan Diberi kemudahan Jadi intinya adalah Kita tuh kayak Kalau ada ambulan Ataupun kecemasan Dan lain sebagainya Bok minggir sedikit Gitu ya guys Saya kasih jalan sedikit Nah baru setelah itu Kita bisa melanjutkan Jalanan lagi Bukan apa ya Satu jam Gak mungkin satu jam Gitu Paling cuman Satu detik Dua detik ya Kalau kita melipir langsung Mereka akan jalan langsung Jadi Jangan sampai kita itu Sok-sok gitu guys ya Maksudnya adalah Gak mau ngalah gitu Ada ambulan Terus abis itu kita Di tengah Jangan mau ke samping Gak mau ke kanan Ataupun ke kiri Jadi jangan sampai Seperti itu ya guys ya Kita contoh Orang-orang yang ada Di Malaysia ini Betapa bagusnya Apa namanya ya Mereka Mentaati peraturan Ataupun berdisiplin Di dalam Berkendara Dan juga Apa namanya Memberi kemudahan Kepada Kecemasan Hal-hal yang Emergensi Seperti itu Keren sih guys ya Patut kita tiru ini Oke Itu dulu videonya guys Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Apabila ada Selamat Kata Muda maafkan Saya pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih